Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 bertemu lagi bersama Wong Tani Ovesel Seperti biasa teman-teman saya masih berada di ladang sawah Ataupun lebih tepatnya berada di pematang sawah para petani Sebenarnya video ini Ini kelanjutan video yang ini Yang sudah saya bahas di video sebelumnya Dan kali ini saya akan membahas tentang cara perontok padi Yang menggunakan alat pliser tersebut teman-teman Nah para petani ini sedang menunggu alat perontok padinya Yang masih terpakai di area petani sebelah sana teman-teman Jadi sedang menunggu Dan tidak lama kemudian sekarang sudah ada Alat perontok padinya teman-teman Maka dari itu yuk teman-teman ikutin terus video ini Atau simak video ini sampai selesai Nanti saya akan bahas step by stepnya Tentang alat perontok padi ini teman-teman Mesin perontok padi atau mesin tracer Adalah peralatan yang digunakan dalam proses pasta panen padi Untuk merontokkan gabah Supaya terpisah dari tangkai atau jeraminya teman-teman Mesin ini dibedakan dalam dua jenis Yaitu yang digerakkan secara manual Dan yang dioperasikan secara mekanis Atau dengan bahan bakar Yang dimaksud disini Tentu saja adalah penggunaan mesin yang memakai bahan bakar Cara kerja mesin ini Ialah memukul-mukul tangkai padi atau jerami Sampai seluruh bulir gabah rontok Mesin bertenaga diesel umum dipakai Untuk mencapai tujuan tersebut Mesin ini biasanya berkapasitas 40 kg Dalam setiap jam pemakaian Menggunakan tenaga sebesar 5,5 HP Dengan bahan bakar bensin Teman-teman Proses perontokan bulir padi Dan pemisahannya dan jerami Jelas tak bisa dilakukan cepat Kalau hanya mengandalkan tenaga manual Oleh karena itu Mesin ini sudah lama dimanfaatkan pemakaiannya Semenjak diperkenalkan ke petani Nusantara Sangat cocok untuk usaha pertanian Menengah atau sekala besar Yang disesuaikan lagi pada ukuran dan spesifikasi mesin Nah teman-teman Sebelum saya akan melanjutkan Pembahasan tentang alat kleser ini Jadi saya memberitahukan bahwa Satu ke satu ya teman-teman ya Jadi setelah selesai gundukan ini Lalu pindah lagi ke gundukan lainnya Seperti ibu-ibu ini ya Ataupun ibu tani sedang menunggu Yang sedang di tleser Jadi secara bergantian Nanti kalau sebelah sana selesai Lalu nanti pindah lagi ke gundukan lainnya Seperti itu teman-teman Nah seperti ibu-ibu ini sedang menunggu tleser Yang berada di sebelah sana Menunggu selesai Dan kemudian sekarang sudah selesai teman-teman Dan alat klesernya sedang menuju Gundukan ibu tadi Namun sedikit kesulitan Karena area tanahnya sedikit dalam Sekali ya teman-teman Dan ini sedang berusaha Untuk mendorong Atau menarik Alat kleser tersebut Dan alhamdulillah Para petani ini Bersuka rela Bergotong royong Untuk membantu Nah sekarang Kita lanjut Ke pembahasan Tadi ya teman-teman Tentang Alat kleser Mesin kleser Pada dasarnya Menerapkan kerja yang Efektif Dan efesien Sebetulnya Merupakan bentuk Pengalihan Dari yang dulu Menerapkan Cara Konfesional Atau Manual Dan dalam mesin ini Diolah secara Mekanis Cara Operasional Mesin ini pun Tak lagi Melibatkan Tenaga Manusia Yang dulunya Mesti digerakkan Lagi Menggunakan Pedal Teman-teman Lima Keuntungan Menggunakan Power Tracer Satu Mempercepat Proses Pasca Panen Khususnya Untuk Memisahkan Bulir Gabah Dan Tangkai Gerami Yang kedua Hasil Pemisahan Yang bersih Dan mulus Nyaris Tanpa Tacat Yang ketiga Menghemat Tenaga Karena Tak perlu Lagi Melibatkan Kerja Tangan Atau Paki Manusia Yang keempat Menghemat Biaya Karena Tak perlu Menyiapkan Ongkos Untuk Pemisahan Bulir Gabah Secara Manual Yang terakhir Yang kelima Bentuknya Praktis Dan Ukurannya Bisa Disesuaikan Kebutuhan Teman Teman Jadi Pemakaian Mesin Perontok Padi Atau Tracer Untuk Pasca Panen Sangatlah Penting Terutama Jika Memanen Dalam Jumlah Besar Jangkauan Hasil Kinerjanya Pun Sangat Memuaskan Mesin Ini Sangat Mudah Dibersihkan Dan Sangat Jarang Mengalami Kendala Apabila Dirawat Secara Tepat Teman Teman Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Mendapatkan Mesin Ini Pun Wajar Dan Bisa Dibilang Sangat Terjangkau Karena Jauh Lebih Rasional Daripada Mengolah Secara Manual Teman Teman Demikianlah Ulasan Tentang Alat Korontok Padi Atau Mesin Fleser Terima kasih Yang sudah Menonton Video ini Sampai Selesai Dan Dukung terus Channel ini Agar Bisa Berkembang Lagi Dukung Dengan Subscribe Like Comment And Share Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Notifikasinya Agar Teman Tidak Ketinggalan Video Menarik Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati